1. Binatang Abadi Selama mereka tumbuh dewasa, mereka akan memiliki kekuatan yang sama dengan dewa, dan White Flame Sky Wolves sangat kuat. Binatang abadi, terutama ketika mereka mencapai usia dewasa, selama mereka membeli telur binatang abadi dan menetas serigala kecil di dalamnya, maka mereka dapat memiliki asisten yang baik. Selanjutnya, itu bisa membuatnya menjadi tunggangannya dan menunggangi White Flame Sky Wolves. Ini adalah masalah yang memberinya banyak wajah. Peri abadi Zilan benar-benar layak menjadi seorang gadis legendaris. Aku benar-benar berhasil mendapatkan telur binatang abadi semacam ini. Aku selalu ingin mengikutinya dalam kultivasi, tetapi dia dengan bijaksana menolakku, duya nyawa menghela nafas. Dia mungkin khawatir ayahmu akan menggunakan ini sebagai alasan untuk mengganggunya sepanjang hari, Chen Siang tertawa. Kurasa begitu, meskipun peri abadi Zilan tidak tahu cara memperbaiki pil, identitasnya sama mulianya dengan alkemis, karena dia menghususkan diri dalam pengembangan jiwa, dia memiliki semacam teknik rahasia yang dapat membantu orang memulihkan kembali pil mereka. Jiwa yang hancur, dan juga membantu mereka berkultivasi untuk menghasilkan semacam kekuatan aneh. Yang lebih menakjubkan adalah jiwanya dapat meninggalkan tubuhnya, terbang di langit dan lari dari bumi. Mendengar kata-kata duya nyao, hati Chen Siang melonjak, bukankah ini melatih para dewa? Dia menduga bahwa Yan Zilan ini memiliki jiwa ilahi, itulah sebabnya dia dapat melestarikannya selama kesusahan surgawi dan merekonstruksi tubuhnya. Dia telah menghabiskan puluhan ribu tahun menjelajahi aspek ini dan mengembangkan cara ilahi, mata Chen Siang berkedip. Tidak mudah menemukan seseorang yang mengolah cara ilahi, dan dia juga memahami perasaan orang-orang ini, perasaan semacam ini akan membuat mereka merasa sangat kesepian, atau bahkan takut, karena cara mereka berkultivasi berbeda. Tetapi mereka masih akan memiliki kekuatan yang sama tangguh. Tentu saja, Yan Zilan adalah wanita yang sangat cantik dan menawan, jadi dia tidak khawatir tentang itu. Mungkin aku punya cara untuk membiarkanmu berlatih dengannya, tetapi aku harus berbicara dengannya sendirian. Mata Chen Siang menyala saat dia berkata, Kamu benar-benar punya cara. Duya Nyao menatap Chen Siang dengan tak percaya. Kamu harus percaya padaku. Chen Siang tertawa, tetapi pada saat itu, ayahmu akan mengganggunya setiap waktu, dan mungkin membuatnya membencimu. Juga, ibumu, dia pasti akan cemburu. Duya Nyao mendengus pelan, itu sederhana. Ayahku hanya mengagumi dia, selama aku membiarkan ibuku sedikit berbicara dengannya, dia pasti tidak akan berani mengganggu dia lagi. Setelah mengejar Zilan Immortal Fairey begitu lama, dia harus menyerah. Chen Siang menggosok hidungnya dan berkata, Ibumu benar-benar terlalu berpikiran terbuka. Jika ayahmu begitu liar di luar, dan istriku berada di alam mortal, bahkan aku tidak akan berani bertindak gegabuh. Duya Nyao mendengus, tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Ayahku kuat, dia memamerkan bunga-bunga dan memprovokasi rumput di mana-mana, dan ibuku tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, ini adalah kejadian umum di keluarga terkenal. Chen Siang berpendapat bahwa tidak lebih dari 50 miliar spar akan cukup untuk membelinya, karena terlalu banyak spar untuk orang-orang ini. Dengan alam suci dan yang begitu besar, seringkali, sejumlah besar fena sparite akan lahir. Jika itu di alam surga, lebih baik daripada menggunakan batu abadi untuk menggantikan spar. Karena lingkungan alam surga berbeda dari tempat ini, hal-hal yang dipelihara juga akan sangat berbeda. Alam suci dan lebih lembut, dan cocok untuk memelihara obat-obatan roh tingkat tinggi dan spar. Kata Su Mei Yau. Pada akhirnya, White Flame Sky Wolf dibeli oleh Ayah Duya Nyao seharga 70 miliar. Tentu saja, ini bukan hanya karena Zilan Immortal Peri, itu juga karena harga ini. Chen Siang merasa bahwa total aset kekuatan besar di alam mortal hanya jumlah ini. Tentu saja, ini hanya tebakan di pihaknya. Terima kasih semuanya atas penghargaan Anda. Senyum Yan Zilan menjadi lebih mempesona, dan dia berkata, berikutnya adalah batu, ini adalah batu yang pernah diwarnai dengan darah naga es. Ketika darah naga meresap ke dalam batu, batu itu akan mengalami perubahan, telur besar dipindahkan ke bawah, dan apa yang datang adalah sebuah blok es sebesar seseorang. Dalam blok es salju putih, beberapa garis merah gelap bisa dilihat, dan udara dingin itu dipancarkan membuat seluruh tempat yang sangat dingin. Kaisar Naga Darah Ki. Ini adalah batu darah naga kelas atas. Long Sue Yi berteriak, Sayang sekali kamu tidak mampu. Chen Siang tertawa sinis, ketika aku membutuhkannya di masa depan, aku bisa mengeluarkan darahmu. Huff, tentu saja, darah naga putih ini sangat berharga, apa naga es dan naga api semuanya sampah di mataku, bahkan jika itu berasal dari Imperial Dragon Clan. Long Sue Yi berkata dengan suara yang tidak enak. Ungku Chen Siang terbuat dari Fire Dragon Stoney, dan bahkan alat naga tingkat suci. Alat naga tingkat suci adalah keberadaan yang melampaui peralatan abadi, itu jauh lebih baik daripada peralatan suci normal. Tapi sekarang, sebenarnya ada seseorang yang menjual bahan semacam ini untuk memurnikan artefak naga tingkat suci, ini menyebabkan beberapa refiner menjadi sangat terkejut. Saat ini, hanya beberapa refiner yang berebut batu naga es, sehingga harganya dengan cepat naik menjadi 30 miliar. Yang mengejutkan Chen Siang adalah bahwa Lin Yusi, Gunung Chaotik, juga ikut tender. Dia, yang bahkan tidak berada di panggung Nirvana dalam hal kekuatan, sebenarnya memegang begitu banyak spar, yang membuat banyak orang tua terkejut. Ketika Chen Siang dan Lin Yusi bertempur di luar, mereka mengandalkan kesadaran lama yang kuat ini untuk mengetahui tentang apa yang terjadi di luar seperti punggung tangan mereka. Meskipun Ice Dragon Stoney sangat berharga, mereka masih perlu diinvestasikan di Kendo untuk memperbaiki artefak naga tingkat suci, dan nilainya juga terbatas. Pada akhirnya, biayanya 70 miliar, dan Chen Siang hanya tahu bahwa orang yang membeli Ice Dragon Stoney adalah seorang wanita tua yang terjepit ke tingkat yang lebih rendah dengan yang lain. Menurut konvensi, item ketiga pembuka biasanya menambah atmosfer, jadi item ini mungkin menyebabkan spar semua orang mengkonsumsi banyak energi. Yan Zilan menyapu pandangannya keseberang ruangan dengan mata berair, benda ini sama dengan batu naga es, ini berhubungan dengan naga, tapi ini bukan batu, tapi obat roh yang disebut bunga naga giyok. Mendengar tiga kata, bunga naga giyok, seluruh hadirin menjadi gempar, dan Duya Nyao juga mengeluarkan seruan rendah. Namun, Chen Siang mengerutkan kening, karena dia belum pernah mendengar bunga naga giyok ini sebelumnya. Yang membuatnya semakin curiga adalah bahwa Sumeyao dan Bai Yoyu bahkan mengeluarkan seruan terkejut, dia muncul. Apa ini? Chen Siang dengan cemas bertanya pada Sumeyao. Obat naga tingkat suci, dipelihara dengan esensi kehidupan giyok naga, memiliki banyak kegunaan. Ini dapat membantu orang mendapatkan kekuatan, membantu makhluk yang kuat dengan cepat pulih dari cedera mereka, dan membantu makhluk abadi menerobos pada saat-saat kritis. Aku tidak pernah berpikir bahwa ada idiot yang akan menjualnya. Sumeyao menggertakan giginya dan berkata, di masa depan, bunga naga giyok akan menjadi salah satu bahan utama untuk membantu kita memperbaiki pil. Chen Siang tercengang. Dia sekarang tahu bahwa bunga naga giyok adalah salah satu bahan obat tingkat suci, dan untuk membantu Sumeyao dan yang lainnya memulihkan kekuatan mereka, dia perlu menyuling pelet suci untuk mereka. Dan abadi itu mudah ditemukan. Namun, jika seseorang adalah pil sein, mereka bahkan tidak akan memiliki sekret dan realem. Mereka semua akan ilusi, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan tahu di mana orang ini berada. Apa yang harus kita lakukan? Chen Siang mengepalkan tangannya. Dia tahu bahwa bunga naga giyok ini sangat penting bagi Sumeyao, Bayu dan yang lainnya. Di Imperial Dragon Clan, ada sangat sedikit jade dragon, dan mereka bahkan lebih jarang daripada White Dragon kita. Itulah sebabnya bunga naga giyok juga sangat berharga, kata Long Sueyi. Bunga naga giyok ditempatkan di peti transparan, dikawal oleh empat tetua. Keempat penatua itu telah abadi. Sueyi, akankah kamu ditemukan jika kamu menjalankan metode tur surga sekarang? Lihat di belakang platform pelelangan, dan lihat apakah barang-barang yang dilelang diletakkan di dalam. Jika tidak ada dalam cincin penyimpanan, maka kita akan memikirkan cara untuk mencuri bunga naga giyok. Chen Siang berkata dengan nada serius, setelah pelelangan, tidak ada yang akan menyelesaikan tagihan segera. Kita harus menunggu sampai istirahat tengah atau sampai akhir pelelangan. Kita harus cepat, dan mencuri bunga naga giyok saat pengiriman belum tiba. Long Sueyi segera menjawab, tidak masalah, metode tur langit imperial dragon klan kami sangat kuat, aku akan melihatnya sekarang. Dengan hal-hal seperti itu, Chen Siang tidak peduli lagi. Selama dia bisa, dia akan berhati-hati terhadap angin dan mendapatkan bunga naga giyok, karena itu sangat penting bagi Sumeyao dan Baiyoyu. Tawaran awal adalah 50 miliar, silakan menawar. Mata Yan Zilan menyala saat dia mengagumi bunga yang tampak seperti naga giyok yang berputar. Bunga ini hanya seukuran telapak tangan dan tampak seperti dibuat oleh naga giyok yang berputar-putar. Di dalam alam suci dan, ada lebih banyak alkemis, dan sejumlah besar kekayaan berada di tangan orang-orang ini. Pada saat ini, mereka yang membuka mulut untuk bertarung semuanya adalah suara yang lebih tua, dan mereka semua bertambah miliaran. Ada banyak hal yang ditempatkan di belakang panggung, dan ada 10 dewa tua yang menjaga di sana. Tidak ada arai, dan saya bahkan bisa merasakan ki tertinggal Lin Yusi. Long Sueyi berkata, sangat mungkin, saya pikir Lin Yusi menyelinap keluar dari gunung caotik. Dia ingin sejumlah besar spar, mungkin untuk membangun sekte sendiri, dan untuk membangun kekuatan, yang akan membutuhkan sejumlah besar spar. Jika dia menjual bunga naga giyok, itu sudah cukup baginya untuk beroperasi untuk waktu yang sangat lama, kata Sumeyao. Kalau begitu kita harus mencurinya sekarang. Chen Siang mencibir, tentu saja bukan dia yang akan mencuri, itu Long Sueyi. Mencuri setengah sudah cukup, dan kamu punya ciptaan ilahi cair, dapat menduplikatnya. Sumeyao berkata, kita masih harus menyisakan setengah untuknya, dia menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Duyanyao berseru, 18 miliar. Jika kakek ada di sini, saya khawatir dia akan gila karena memperebutkannya. Tapi sekarang, Chen Siang sebenarnya sedang berdiskusi dengan Sumeyi dan yang lainnya tentang cara mencuri bunga naga giyok. Pergi ke belakang panggung tidak mungkin. Saat kita ditemukan, kita akan mati. Atau yang lebih penting, saya menggunakan mana saya untuk melakukan perubahan 72, mengubahnya menjadi toucan dan memakan setengah dari bunga naga giyok. Lalu, aku berhenti dan membiarkan toucan berubah menjadi mana untuk kembali. Kata Long Sueyi. Aku hanya khawatir akan ketahuan nanti. Selain itu, ada lebih dari 10 abadi di belakang panggung. Chen Siang memutar matanya, kekuatan sihirku juga tidak lemah, aku bisa mengubah hal-hal di udara juga. Apakah aku tidak ingat bahwa ada semacam ilusi dalam perubahan 72? Hanya perlu beberapa saat untuk buat ilusi identik dan letakkan di atas tubuhmu saat kamu berada di dalamnya. Itu benar, itu benar. Namun, teknik blending ice menggunakan banyak kekuatan sihir. Long Sueyi berkata dengan kejutan yang menyenangkan, tapi itu hanya akan memakan waktu beberapa saat, kamu seharusnya bisa melakukannya. Sudah disepakati, sekarang kita hanya harus menunggu bunga naga giyok kembali ke belakang panggung. Karena bunga naga giyok tidak perlu menyuling pil, itu masih sangat berguna, terutama bagi para dewa yang kuat, untuk mencapai tingkat budidaya mereka, menembus kemacetan bahkan lebih sulit. Oleh karena itu, obat naga tingkat suci semacam ini sangat membantu mereka dalam meningkatkan kekuatan mereka, dengan demikian, pertarungan untuk itu menjadi sangat intens. Sehubungan dengan pelelangan ini, semua orang yang hadir percaya bahwa itu benar-benar aman. Lagi pula, di dalam bilik VIP mewah itu, ada sejumlah besar pembangkit tenaga listrik yang kuat yang disembunyikan. Mereka sangat kuat, dan jika mereka ditemukan, mereka akan langsung berubah menjadi abu. Mencuri bahkan lebih tidak mungkin, karena mencuri itu tidak mudah, tidak mudah untuk masuk dari belakang panggung. Selanjutnya, di belakang panggung dijaga oleh orang-orang tua yang kuat, jika ada masalah, selama mereka membuat gerakan, barang-barang antik tua di dalam kotak VIP akan langsung menyerbu. 200 miliar, akankah ada yang melanjutkan? Ian Zilan tertawa, dikatakan bahwa bunga naga giyok ini memiliki efek lain. Setelah memakannya, ada kemungkinan tertentu untuk mendapatkan darah naga giyok. Naga giyok adalah naga misterius, orang-orang dari alam langit dan alam suci dan alam dan tidak tahu apa-apa tentang itu, apa yang akan terjadi jika Anda memiliki darah naga giyok. Sangat ingin tahu. 210 miliar, suara tua dan serius terdengar. Suara ini juga muncul sebelumnya. Ian Zilan sangat pandai berbicara, dengan hanya beberapa kata biasa, dia benar-benar mampu menyalakan kembali pertarungan yang awalnya akan berakhir. Tidak heran pria tua Anda mengejar wanita ini begitu lama. Jika dia memiliki seorang gadis seperti dia, maka memang mungkin untuk membantunya berbagi banyak beban. Chen Siang tertawa, Bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak tertarik pada peri abadi Zilan? Du Yan Yao tersenyum. Jadi bagaimana jika dia tertarik? Dia seorang dewi status bangsawan, dan saya hanya manusia biasa. Chen Siang pura-pura mengejek dirinya sendiri. Namun, Du Yan Yao merasa bahwa dia tidak memiliki perasaan yang kuat terhadap Ian Zilan. Dia telah melakukan kontak dengan banyak pria yang memegang Ian Zilan dengan sangat kagum, sehingga dia bisa tahu dengan sekali pandang. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Chen Siang memiliki standar yang sangat tinggi, dan ini juga karena Bai Yoyu dan Sumeyao, dua keindahan misterius ini berada di dalam cincinnya yang tak terlihat. Siap-siap, Chen Siang tiba-tiba berkata kepada Long Sueyi, karena bunga naga giyok sudah terjual 230 miliar. Konsentrasi, Long Sueyi berkata. Pada saat ini, Chen Siang dan Long Sueyi merilis indera ilahi dan mana mereka bersama-sama, kemudian menggunakan tur surga untuk memasuki area belakang panggung. Itu adalah aula yang terang dan luas, dan Chen Siang bisa melihat Ice Dragon Stoney dan White Flame Skywolf yang ditempatkan di dalamnya. Bunga naga giyok sangat kecil dan ditempatkan di dada transparan. Dada diletakkan di tengah-tengah meja batu. Apa yang perlu dilakukan Chen Siang sekarang adalah menggunakan mana sendiri untuk mengeksekusi kemampuan perubahan 70, menyebabkan ilusi muncul dari udara tipis. Ilusi ini adalah dada transparan yang memegang bunga naga giyok. Sesuatu yang menyebabkan Chen Siang khawatir terjadi ini karena sudah ada pembeli yang ingin segera mengambil barang, dan ini adalah pertama kalinya Chen Siang menggunakan kemampuan teleportasi semacam ini. Cepat, lelang akan segera selesai. Long Sueyi mendesak, jika dia yang menggunakan trik, itu akan sangat mudah, hanya saja kontrol Chen Siang atas tur surga dan tur surga tidak sebagus Long Sueyi, jadi dia tidak dapat mengeluarkan setengah dari bunga naga giyok. Mengerti, Chen Siang menarik nafas dalam-dalam, dan berpikir kembali ke peti berisi bunga naga giyok dan segala sesuatu di sekitarnya. Kemudian, dia mulai menggunakan valinya untuk menciptakan ilusi sedikit demi sedikit di sepanjang dada transparan, menurut teknik-teknik dalam 72 perubahan. Chen Siang sudah mendengar suara langkah kaki, memungkinkannya untuk meningkatkan kecepatannya. Ketika pintu terbuka, dia baru saja selesai. Selesai, Chen Siang berteriak. Saat ini, tidak peduli apa yang terjadi di dalam kotak transparan, tidak ada perubahan dari luar. Long Sueyi sudah menghasilkan toucan dari dalam dada transparan. Dengan cepat menggigit setengah bunga naga giyok dan berubah menjadi mana untuk terbang. Namun, Dewa Tua di aula tidak melakukannya, karena mereka dibutakan oleh ilusi. Bunga naga giyok masih baik-baik saja. Pintu terbuka, dan Chen Siang dengan cepat menarik valinya. Ilusi menghilang, dan bentuk sejati bunga naga giyok muncul, seperti apa yang sedang terjadi di dalam, Chen Siang tidak tahu, tetapi setengah dari bunga naga giyok sudah ada di tangannya, menyebabkannya diam-diam menarik napas lega. Seperti yang Long Sueyi prediksi, kekuatan sihirnya dikonsumsi sangat cepat dan hampir setengah dari kekuatan sihirnya digunakan. Awalnya, Yan Zilan ingin mengumumkan item lelang berikutnya, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah, tetapi ia dengan cepat pulih. Banyak orang menatap wajahnya yang cantik, menangkap perubahan ekspresinya beberapa saat yang lalu. Satu pandangan sudah cukup untuk mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi. Mohon istirahat sejenak untuk persiapan penawaran yang lebih intens. Yan Zilan tersenyum sedikit, lalu berjalan menuruni platform lelang. Du Yan Yao mengerutkan kening ketika dia melihat beberapa tetua yang tiba-tiba muncul, mereka menutup tempat pelelangan, apa yang terjadi. Chen Xiang juga melihat beberapa tetua menghalangi pintu, tetapi dia tertawa di dalam hatinya, karena tidak peduli bagaimana penampilan mereka, mereka tidak akan mengetahui bahwa dia telah melakukannya. Agar pelelangan berjalan dengan lancar, pencurian pasti tidak akan tersebar, dan kerugian yang mereka alami jelas akan dikompensasi oleh Sekret dan Skul, yang lebih dari 100 miliar spar. Hehehe, mereka tidak tahu bagaimana menghadapi ini sekarang, tetapi ketika pembeli melihat hanya ada setengahnya yang tersisa, mereka memutuskan untuk tidak mengambilnya. Kemudian Lin Yusi harus mendapatkan sekolah suci dan untuk mengganti rugi dia sekarang, itu merepotkan. Long Sueyi tertawa, tanpa setengah dari bunga naga giyok, itu setara dengan menjadi lumpuh, serta menghilangkan minat banyak orang. Namun, Chen Xiang memiliki cairan dewa penciptaan, dan Sumeyao tahu bagaimana melindungi mereka. Aku melihat sekelompok bajingan tua di aula belakang panggung. Aku harus pergi untuk menghindari ditemukan oleh mereka. Long Sueyi terkejut. Chen Xiang duduk di kursi dan memandang orang-orang yang berbicara dengan bersemangat. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu, Du Yan Yao berjalan dan membukanya, hanya untuk melihat Du Kang Sheng berdiri di luar, Yan Yao, ada sesuatu yang perlu Anda lakukan, hanya Anda yang bisa melakukannya. Du Yan Yao melirik Chen Xiang, dan kemudian mengikuti Du Kang Sheng. Dengan satu pandangan, Chen Xiang tahu bahwa orang-orang dari sekolah dan suci telah memanggilnya, karena dia adalah penguasa kota mereka, dan mereka membutuhkannya untuk mengirim lebih banyak orang untuk berpatroli di daerah itu untuk mencari orang yang mencurigakan. Du Yan Yao datang ke aula besar dan melihat lebih dari sepuluh pria tua yang elegan. Wajah mereka serius, beberapa dari mereka marah, dia membungku kepada mereka dan bertanya tentang situasinya. Seseorang berusaha membuat masalah tepat di depan mata kita dan mencuri setengah bunga naga giyok. Mereka terlalu memandang rendah kita. Ini adalah pemimpin sekolah suci dan, Du Yan Yao mengenalinya. Orang ini pasti masih di sini. Kita harus menemukannya, tetapi orang macam apa dia. Ekspresi Yan Zilan juga menjadi sangat serius. Dia memandang Du Yan Yao dan berkata, Tuan Kota Du, dapatkah Anda menyegel seluruh kota dan mencegah siapapun pergi? Benda yang hilang saat ini terlalu berharga. Tidak masalah. Du Yan Yao mengeluarkan token giyok putih dan mengirim pesan. Orang ini pasti sangat kuat. Dia datang tanpa jejak, metode apa yang dia gunakan. Selain itu, dia bisa saja mencuri bunga naga giyok utuh, tetapi mengapa dia meninggalkan setengah dari mereka? Dia mencuri setengah dari itu, sehingga dapat dikatakan bahwa itu sama sekali tidak berguna baginya. Apakah dia mencoba memamerkan kemampuannya? Mungkinkah itu memprovokasi kita? Lin Yusi berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak peduli siapa yang mencurinya, tetapi Anda harus membayar harga seluruh bunga naga giyok, sesuai dengan harga lelang, saya akan memberi Anda setengah lainnya. Kerugian sekret dan skul diperkirakan lebih besar daripada Chen Xiang. Dengan lebih dari 200 miliar spar, bahkan sekte besar akan merasakan sejumput untuk sementara waktu. Kerugian saya lebih besar dari milikmu, aku kehilangan token api kekacauan. Lin Yusi memandang beberapa atasan dari sekret dan skul dan mendengus dingin. Ketika mereka menyebutkan bahwa token api kekacauan dicuri oleh Chen Xiang, mata para tetua bersinar. City Lord Du, tunanganmu itu tampaknya memiliki kemampuan untuk mengambil sesuatu dari udara. Meskipun aku tidak ada, aku bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di luar. Ini membuat para tetua lainnya menatap Du Yan Yao. Dia bersamaku sekarang. Jika dia membuat gerakan, aku pasti akan menyadarinya. Du Yan Yao tetap tenang bahkan di hadapan begitu banyak mata yang tajam, dan berkata dengan acuh tak acuh. Kita harus menyelidiki bocah ini tanpa ampun. Mungkin dia yang mencurinya. Lin Yusi menggertakkan giginya dan berkata, Kamu adalah tunangannya, tentu saja aku akan berbicara untuknya. Kami tidak mempercayaimu. Yan Zilan tersenyum sedikit, kita akan mencari tahu setelah menguji dengan batu dengan kebenaran. Tetapi jika pihak lain tidak mencuri bunga naga giyok, apa yang harus kita katakan? Meskipun kekuatannya tidak pada tingkat panggung nirvana, kita tidak tahu asal-usulnya. Jika ada klan dunia bawah yang kuat di belakang punggungnya, menyinggung mereka tidak akan baik. Du Yan Yao telah berjanji kepada Chen Siang untuk tidak menyebarkan sejarahnya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Chen Siang juga mengumpulkan perhatian banyak kekuatan, tetapi pasukan ini telah menghabiskan banyak sumber daya, sehingga mereka tidak dapat menemukan apapun tentang Chen Siang. Huff, jadi bagaimana jika Anda dari klan dunia bawah? Gunung Caotik pasti tidak akan membiarkannya pergi. Kata Lin Yusi dengan marah. Kamu adalah Gunung Caotik yang bermartabat, seseorang yang datang dari Gunung Caotik, dan memiliki keuntungan di sana. Kultivasi kamu sangat tinggi, tetapi kamu benar-benar kehilangan artefak suci yang diambil oleh Chen Siang, beraninya kamu membawa Gunung Caotik kamu. Jika saya seseorang dari Gunung Caotik, saya akan merasa terhina. Du Yan Yao berkata dengan dingin, dia tidak bisa mendengarkan siapapun yang berbicara buruk tentang Chen Siang. Dicurigai oleh orang lain, Chen Siang sangat marah di dalam hatinya. Namun, orang-orang di sini semua adalah orang-orang tua yang kuat di alam suci dan, jadi dia hanya bisa menanggungnya. Lin Yusi berada di depan begitu banyak orang. Dimarahi oleh Du Yan Yao seperti ini, membuatnya marah karena malu, marah sampai-sampai wajahnya yang tampan berubah menjadi hijau dan merah. Zilan, panggil anak itu. Kata Sekret dan Skul. Yan Zilan sedikit tidak mau, tapi dia masih meninggalkan Ola. Dia telah melihat banyak jenis orang yang berbeda, jadi dia tahu bahwa Chen Siang tidak mudah dihadapi. Tuan Kota Du, kamu ikut juga. Seorang pria tua berkata, aku tidak pergi. Du Yan Yao mendengus pelan saat dia sangat marah di dalam hatinya. Tuan Kota Du, kami kehilangan benda yang sangat berharga di sini. Sebagai Tuan Kota, kamu harus bertanggung jawab. Sekolah suci dan berkata dengan dingin. Tepat saat Du Seng Kang hendak berbicara, suara Du Yan Yao sedingin es dan penuh amarah. Mengapa Dewa Tua tingkat puncak seperti Anda kehilangan sesuatu seperti ini, dan membuat saya, yang hanya seorang Tuan Kota Belaka, bertanggung jawab. Lantai pertama ini bukan tempat di mana Anda harus datang. Jika terjadi sesuatu pada Anda di sini, jangan salahkan saya. Jika saya memiliki kemampuan untuk memastikan keamanan properti Anda, saya pasti tidak akan diganggu oleh Anda di sini. Huff, kalian sangat kuat. Tidak hanya Anda tidak merefleksikan diri sendiri setelah kehilangan barang-barang Anda, tapi kau juga ingin aku, gadis kecil ini, untuk bertanggung jawab. Pah, jika kakekku ada di sini, dia pasti akan tertawa lepas. Siapa Du Yan Yao? Dia adalah cucu lelaki tercinta dari dan imortal, Duhai. Kalau tidak, dia tidak akan berani berbicara seperti ini di depan orang-orang tua ini. Chen siang dengan santai duduk di kamar pribadi, minum jus yang lezat dan harum. Pintunya terbuka, dan keharuman anggun menyerang hidungnya, menyebabkannya langsung merasa berenergi ketika dia menoleh untuk melihat. Dia hanya melihat Yan Zilan, yang mengenakan gaun ungu mulia, berjalan dengan senyum manis di wajahnya. Melihat wanita ini yang benar-benar akrab dengannya dalam jarak yang begitu dekat, Chen siang tentu saja dia memperhatikannya. Tuan muda sen, ada sesuatu yang saya butuhkan untuk Anda bantu. Petik dua tanda tanya, senyum Yan Zilan dan suaranya yang elegan dan indah sulit ditolak. Namun, Chen siang dengan cepat menyadari sesuatu. Dia masih duduk di kursi dan dia tidak bangun. Saya hanya seorang prajurit kecil, apa yang bisa saya bantu? Jika dia tidak mengerti alasannya, Chen siang tidak akan pernah melangkah ke tempat yang dikelilingi oleh para ahli. Kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Yan Zilan berpikir bahwa mayoritas pria akan mengikutinya tanpa bertanya, tetapi Chen siang tidak. Ini membuatnya sedikit terkejut, tapi dia masih memiliki senyum di wajahnya yang bisa memikat jiwa ketika dia mengatakan semuanya secara rincin pada Chen siang. Tuan muda sen, tidak ada yang bisa kita lakukan tentang ini. Agar tidak menderita kerugian besar, selama kita menjadi tersangka, mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Saya tahu itu, karena saya hanya semut kecil di mata mereka, sehingga mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Tetapi bahkan jika saya hanya semut, saya tetap memiliki martabat, dan saya tidak bisa membiarkan orang lain memfitnah saya. Jika mereka ingin saya membuktikannya, maka biarkan mereka datang. Chen siang dengan tenang mengatakan kata-kata sulit ini, yang membuat Yan Zilan sedikit mengaguminya. Yan Zilan menghela nafas, Baiklah kalau begitu, aku akan melihat apakah aku bisa membuat mereka datang. Aku pikir mereka akan datang. Menonton Yan Zilan pergi, Chen siang menghela nafas lega, tapi hatinya terbakar karena kecemasan. Benda-benda tua itu pasti akan datang. Jika mereka menangkapmu, mereka setidaknya bisa menyelamatkan wajah mereka, tetapi kamu tidak perlu khawatir, aku mencurinya. Ambil saja batu itu dan katakan bahwa bukan kamu yang mencurinya. Long Sueyi berkata, Kalau begitu lakukan itu, aku tidak bisa lari sekarang, aku tidak ingin menyakiti Yan Yau. Kata Chen siang. Tak lama, ruangan pribadi ini dipenuhi orang. Sebagian besar dari mereka adalah orang tua berambut putih, dan Chen siang juga melihat Lin Yusi. Ketika Lin Yusi melihat Chen siang, api segera menyembur keluar dari matanya, ini adalah batu kebenaran. Kamu bisa membuktikan tidak bersalah dengan memegang batu ini dan mengatakan bahwa kamu tidak mencurinya. Seorang lelaki tua melemparkan batu ke arah Chen siang. Chen siang sudah menggunakannya sejak lama, dia dengan sengaja membuat suara ketidakpuasan, mengambil batu itu dan berkata, aku tidak mencuri dari bunga naga giyok. Pada saat ini, semua orang melihat batu kebenaran di telapak tangannya. Ruangan itu sangat sunyi, dan setelah menatap sebentar, tidak ada gerakan dari batu itu. Chen siang dengan dingin menyapu mata para tetua dan mencibir, seharusnya tidak apa-apa sekarang. Awalnya aku berencana untuk melelang sesuatu di sini, tapi sekarang aku tidak berani. Apa yang akan kamu lelang? Seorang lelaki tua berkata dengan jijik. Kekacauan token api, Anda berani mengatakan bahwa benda ini tidak memiliki nilai. Tidak peduli apa, itu lebih berharga daripada bunga naga giyok. Jawab Chen siang sinis. Chen siang, cepat kembalikan token api kekacauan kepadaku. Lin Yusi segera meraung. Orang-orang dari Chaotic Mountain tahu nilai Chaos Fire token yang terbaik. Lan Xia, tolong bantu saya mengambil tanggung jawab. Dia mencuri barang-barang saya, dan dia mengambilnya dari tuan kota ini. Kota dan suci ini didirikan bersama oleh Anda. Chen siang tertawa, bandit. Jadi bagaimana jika Anda ingin membunuh saya, sudah baik bagiku untuk tidak mengambil nyawa seekor anjing. Jika kamu punya nyali untuk merebut kembali dariku, itu baik-baik saja. Duya Nyao berkata dengan dingin, Lin Yusi, telah menghancurkan jalanan kota suci dan beserta senjataku, dan dia telah menyerang aku. Kamu ingin membunuh calon suamiku, hanya dengan poin-poin ini, aku akan bisa membunuhmu, jika bukan karena seseorang menghentikanmu, kamu semua haf, ingat ini. Kata Lin Yusi dengan marah. Setelah meninggalkan kotak pribadi, yang lain mengikuti. Tuan muda sen, saya benar-benar minta maaf. Saya bersalah dan menyebabkan Anda menderita. Yan Zilan tidak pergi, dan meminta maaf kepada Chen siang dengan suara rendah. Yan Zilan ini adalah peri terkenal di alam suci dan, yang dikenal sebagai kecantikan nomor satu di alam suci dan, bagaimana mungkin Chen siang tidak memberikan wajahnya. Lagi pula, dia menyingkirkan kecurigaannya dan mendapatkan setengah bunga naga giok dalam damai. Lupakan saja, ini tidak ada hubungannya dengan Zilan imortal peri, tetapi jika Anda ingin meminta maaf dengan tulus, hehehe, maka biarkan Yan Yau berkultifasi dengan Anda. Chen siang tertawa. Yan Zilan terkejut sesaat, lalu berkata sambil tersenyum, Yan Yau cerdas, berkultifasi dengan saya hanya akan menunda, saya tidak mampu, saya masih memiliki masalah yang harus diperhatikan, saya akan mengambil cuti dulu, jika ada kesempatan lain kali, saya pasti akan datang untuk meminta maaf. Yan Zilan pergi dan hanya tahu, Chen siang menggosok dagunya. Memuji, sekolah suci dan mungkin bisa menjadi lebih kuat karena wanita ini, meskipun dia memiliki kekuatan besar, dia tidak mengudara, dan membiarkan orang lain ramah dengannya, jika kekuatan memiliki wanita seperti itu untuk mengelola bisnis mereka, mereka pasti akan mencapai hasil dua kali dengan setengah upaya, dan semuanya akan berjalan lancar. Untuk mempertahankannya, Sekret dan Skul telah banyak berinvestasi. Du family kami juga ingin mengikatnya, tetapi kami tidak berhasil. Lagi pula, kami tidak memiliki banyak pil obat atau sumber daya seperti sekolah Sekret dan. Du Yan Yao berkata, lelang berlanjut. Jika ada bahan obat yang lebih berharga, Chen siang tidak akan bisa mengambil tindakan lagi. Dengan percobaan pertamanya, Sekret dan Skul tidak akan membiarkan ini terjadi untuk yang kedua kalinya. Apakah pemimpin suci dan sekolah di antara orang-orang tua itu? Chen siang mengerutkan kening dan bertanya. Iya, dia yang memegang batu kebenaran, namanya Xie Xilong, dan Xie Dong Hao adalah cucunya. Du Yan Yao menuangkan secangkir jus buah untuk Chen siang dan berkata. Chen siang berkata dengan ragu, tapi dia tidak memiliki kebencian terhadapku ketika dia melihatku. Jika bukan karena dia tidak peduli, dia menyembunyikannya jauh di dalam hatinya. Aku membunuh cucunya yang sangat dia banggakan. Du Yan Yao berkata, ini adalah pertempuran antara generasi muda, apalagi, ini adalah pertempuran hidup dan mati, tentu saja dia tidak akan mengejar masalah ini lebih jauh. Jika tidak, ketika orang lain mengemukakan masalah ini, dia pertama-tama akan mengatakan bahwa cucunya kekuatan lemah, bahwa keterampilannya lebih rendah, dan kemudian dia akan menyeretnya ke dalamnya, bahwa dia picik dan sebagainya. Tapi aku tidak tahu apakah dia membencimu atau tidak. Barang berikutnya yang akan dilelang adalah tombak panjang. Itu adalah hijau murni, dan itu memancarkan gelombang lampu listrik hijau. Ujung tombak itu dikelilingi oleh kabut hijau samar. Orang bisa melihat dengan pandangan bahwa benda ini adalah tidak sederhana. Peralatan abadi bermutu tinggi, item tingkat ini jarang, nilainya seharusnya jauh lebih tinggi dari Ice Dragon Stoney. Ini adalah produk jadi. Du Yan Yao berkata dengan kaget. Huh, aku hanya bisa ngiler melihat ini. Chen Xiang menghela nafas. Ini adalah sesuatu yang kita tidak punya pilihan. Dengan level kita saat ini, untuk dapat memasuki dan memperluas cakrawala kita sudah tidak buruk. Du Yan Yao tertawa, dia menyadari bahwa sejak dia bersama Chen Xiang, dia selalu mengungkapkan senyum langka, mungkin dia selalu ingin tersenyum di depan Chen Xiang. Lelang berlanjut untuk waktu yang lama, memungkinkan Chen Xiang membuka matanya. Peringkat diisi dengan hal-hal yang sangat berharga, peralatan abadi, obat abadi, buah abadi, beberapa artefak yang berharga menempa biji, dan bahkan transfer urat biji, pil abadi, meskipun lelang telah berakhir, dan banyak ramuan berharga telah dibeli, hati Chen Xiang terlihat sedih sesaat, karena ramuan itu bukan jenis yang bisa dibeli dengan mudah. Selama dia memiliki kekayaan yang cukup, dia belum tentu bisa mendapatkannya di masa depan. Meski pelelangan selesai, Yan Zilan tiba-tiba menyebutkan bahwa ada benda penting yang hilang. Semua orang yang akan meninggalkan tempat itu memegang batu kebenaran, yang membuktikan bahwa mereka tidak mencuri bunga naga giyok. Ini menyebabkan semua orang mengeluh, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, mereka tidak mengambilnya, dan karena mereka diduga sama, mereka setuju. Tepat saat persiapan akan dimulai, tekanan agung tiba-tiba datang, menyebabkan semua orang merasa tidak nyaman. Siapa itu? Si E Si Long, penguasa sekret dan school, berteriak keras. Guo Hua King. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, semua dewa lama terkejut. Wajah Lin Yu Si berubah pucat. Ekspresi Duya Nyao juga sangat berubah. Guo Hua King dari Chaotic Mountain, aku mendengar kakek mengatakan sebelumnya bahwa orang ini mengendalikan hukuman di Chaotic Mountain, dan dia agak terkenal di Chaotic Mountain dan sekret dan realem. Abu-abu berjubah lelaki tua itu tiba-tiba muncul di panggung pelelangan. Wajahnya yang dipukuli cuaca menjadi tegang dan matanya seperti belati. Mereka dipenuhi dengan kilatan dingin ketika mereka memindai orang-orang di atas panggung. Saya punya dua hal untuk meminta Anda bekerja sama. Dengan saya. Pertama, token kebakaran kekacauan diambil oleh orang luar, saya harus bertanggung jawab atas pemulihan mereka. Kedua, bunga naga giyok dicuri dan saya bertanggung jawab atas pemulihan barang rampasan itu. Suara Guo Hua King terdengar dingin. Chen Siang tahu bahwa masalah akan datang, dia tidak ingin menyerahkan token api kekacauan seperti ini. Lin Yu Si, kamu keluar. Kamu mencuri token api kekacauan dan bunga naga giyok. Kamu sudah melakukan kejahatan besar. Suara Guo Hua King sekeras guntur, tatapannya tajam, matanya dipenuhi kemarahan saat dia menatap lekat-lekat ke kamar pribadi. Chen Siang diam-diam merasa geli, karena dia sudah lama menduga bahwa Lin Yu Si telah menyelinap keluar dari gunung caotik, dan bahwa bunga naga giyok dan kekacauan token api juga dicuri olehnya. Wajah tampan Lin Yu Si pucat pasi, kesombongan sebelumnya sudah hilang tanpa jejak. Dia berjalan ke platform lelang dengan hati-hati dan berlutut di depan Guo Hua King. Aku sudah tahu seluk-beluk masalah ini. Orang yang merebut token api kekacauan dari tangannya, tolong keluar. Guo Hua King berkata dengan suara yang jelas, dan nadanya masih bisa dianggap tenang. Chen Siang menghela nafas, dan hanya bisa meninggalkan kotak pribadi. Du Yan Yao mengikuti di belakangnya. Guo Hua King menaksir Chen Siang, membuatnya merasa seolah-olah sedang dipotong oleh pisau. Di mana token api kekacauan? Guo Hua King bertanya. Itu di sini. Chen Siang hanya bisa mengeluarkannya dengan enggan. Sayang sekali dia harus menyerahkannya jika tidak ada kehangatan. Apakah kamu tahu benda suci gunung caotik? Guo Hua King bertanya dengan dingin. Tentu saja aku tahu. Ini memang barang yang bagus, kata Chen Siang jujur. Lalu mengapa kamu menyambarnya? Kamu telah melanggar martabat gunung caotik. Wajah Guo Hua King tenggelam, suaranya membawa kekuatan. Dia ingin membunuhku terlebih dahulu, dan dia bahkan menggunakan Chaos Fire token untuk memamerkan kekuatannya, jadi aku tidak punya pilihan selain untuk merebutnya, kalau tidak aku akan membunuhnya, dan kemudian mengambil segala sesuatu darinya. Chen Siang berkata tanpa rasa takut, menyebabkan banyak orang berkeringat dingin. Du Yan Yao juga berbicara dengan keras pada saat ini, senior, gunung caotik Anda memiliki aturan gunung caotik Anda, orang luar yang masuk harus mengikuti mereka, dan kota suci dan juga memiliki aturannya. Setelah ini Lin Yusi memasuki kota, tidak hanya dia menyebabkan kerusakan, dia bahkan memprovokasi tuan kota saya, menghancurkan senjata saya, dan bahkan membunuh orang. Jika bukan karena fakta bahwa kita memiliki kekuatan, saya khawatir bawahanku juga sudah mati. Du Yan Yao tahu bahwa Guo Huaking sangat menghargai aturan, dan tidak memihak dan tidak peduli tentang hal itu, jadi dia berani berbicara dengan cara seperti itu. Itu benar, Lin Yusi pantas mati, selama dia melanggar hukuman matimu, membunuhnya dan mengambil semuanya darinya adalah wajar. Guo Huaking menatap Lin Yusi dengan dingin, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Tapi, selama Lin Yusi tidak mati, Anda mencuri token api kekacauan dari tangannya. Jika Anda ingin mendapatkan token api kekacauan sebagai fakta, Anda harus membunuhnya terlebih dahulu. Chen Xiang benar-benar curiga bahwa dia salah dengar, semua orang yang hadir juga berpikiran demikian, dan Guo Huaking ini sebenarnya ingin Chen Xiang membunuh orang-orang Chaotic Mountain mereka. Apakah kamu masih tidak akan bergerak? Lin Yusi gemetar dan berteriak, kamu ingin membunuhku. Tidak mungkin, bahkan jika aku berdiri di sini untuk kamu bunuh, kamu seharusnya tidak berpikir untuk membiarkan aku meninggalkan setetes darah. Haha, jika kamu tidak bisa membunuh aku, itu sama dengan mencuri token api kekacauan. Gunung Chaotic akan menangkapmu dan menghukummu. Aku memiliki perlindungan armor naga tingkat suci, bahkan jika kau memiliki peralatan naga level suci, tanpa kekuatan yang cukup, kau masih tidak akan bisa menembus pertahananku. Tubuh dan jiwaku sama-sama dilindungi oleh armor naga tingkat suci, kau tidak akan bisa membunuhku. Chen Xiang mencibir, itu mungkin tidak sulit. Dengan itu, cahaya Qian menyala di tangannya dan pedang Qian yang besar dan mendominasi mengeluarkan raungan naga yang dalam. Naga Qian pada pedang itu jelas dan mengeluarkan aura yang mengesankan, seolah-olah itu berasal dari zaman kuno.